Saat ini, China dikenal dengan kemajuan inovasi dan teknologinya, salah satunya dalam bidang otomotif. Bahkan saat ini China tengah mengembangkan mobil terbang pertama dalam sejarah. Berikut ini, inovasi otomotif paling canggih dari China. China saat ini sedang menguji kereta tanpa awak pertama di dunia dengan nama Skytrain. Sesuai namanya, kereta ini tidak berada di atas tanah melainkan berada di atas. Skytrain sendiri bergerak di atas monorel sepanjang 105 km dan bisa melaju hingga 60 km per jam. Dengan desain modern, kereta ini mampu mengangkut 200 penumpang sekaligus dan beroperasi seperti kereta biasa, namun tanpa masinis. Hebatnya, pembangunan monorel ini hanya memakan waktu 7 bulan, hampir sama dengan waktu pembangunan jalur kereta biasa. Namun, Skytrain memiliki beberapa keuntungan, seperti lebih banyak ruang untuk pejalan kaki dan kendaraan, lebih sedikit kecelakaan, serta biaya yang sama dengan kereta konvensional. BYD Yonghuang U8 dari China adalah SUV pertama di dunia yang bisa mengapung di air. SUV ini dijual dengan harga sekitar 50 ribu dolar dan memiliki berbagai fitur canggih. SUV ini dilengkapi dengan sistem hidrolik yang bisa mengatur ketinggian kendaraan hingga 150 mm. Selain itu, SUV ini juga bisa berputar 360 derajat saat berada di tempat, yang memudahkan pengguna saat parkir di posisi yang sulit. Model standarnya bisa melewati air sedalam 1 meter, sedangkan model off-road bisa melewati air hingga sedalam 14 meter. Jika berada di air yang lebih dalam, mode mengapung darurat akan aktif. Dalam mode ini, mesin akan mati, jendela akan tertutup rapat, AC akan berputar di dalam, dan sunroof akan terbuka untuk jalan keluar darurat. Kendaraan ini bisa mengapung selama 30 menit dan bergerak dengan kecepatan 3 km per jam. Namun, fitur ini hanya dirancang untuk keadaan darurat, bukan untuk rekreasi di air. Selain itu, setelah mode darurat digunakan, kendaraan ini perlu segera diperiksa di pusat servis resmi. Mio E-T9 adalah mobil listrik yang sangat canggih dan menawarkan fitur unik yang jarang ditemukan di mobil lain. Bayangkan, mobil ini bisa menghilangkan salju dari atapnya sendiri. Seperti anjing yang mengguncang tubuhnya. Fitur ini dimungkinkan berkat teknologi sasis pintar dan suspensi hidrolik yang dimiliki mobil ini. Dalam sebuah demonstrasi, mobil ini terlihat bergoyang-goyang untuk membersihkan salju tanpa bantuan orang lain. Tapi, pengemudi harus hati-hati dan mengamankan barang-barang di dalam mobil, seperti gelas kopi, agar tidak tumpah saat mobil bergoyang. Mobil ini sendiri diluncurkan tahun lalu dan langsung menarik perhatian dari pecinta otomotif dunia. Mio E-T9 memiliki dua mesin yang menghasilkan tenaga hingga 700 tenaga kuda. Selain itu, mobil ini juga memiliki baterai yang besar, yang memungkinkan mobil ini mengisi daya cepat hanya dalam 5 menit dan bisa berjalan hingga 255 km. Dengan harga mulai dari 110 ribu dolar Amerika, Mio E-T9 menawarkan teknologi canggih dan kenyamanan, menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari inovasi dalam mobil listrik. E-Hong 216S adalah sebuah taksi terbang yang sangat inovatif, dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok bernama Yi Hong. Drone ini dirancang untuk membawa penumpang dalam perjalanan singkat di kota, menawarkan cara baru untuk transportasi perkotaan. Taksi ini bisa membawa dua orang dan memiliki delapan pasang rotor yang membuat penerbangan stabil dan aman. Keunggulannya adalah taksi ini bertenaga listrik, sehingga ramah lingkungan dan tidak terlalu bising, cocok untuk digunakan di kota. Hebatnya lagi, taksi ini bisa terbang sendiri tanpa bantuan manusia. Sistemnya sangat canggih dan memiliki fitur keselamatan yang tinggi. Jika ada masalah dengan salah satu rotor, taksi tetap bisa terbang dan mendarat darurat dengan aman. Dengan kecepatan maksimal 130 km per jam dan bisa terbang hingga ketinggian 3.000 meter, E-Hong 216S menawarkan transportasi cepat dan efisien di dalam kota. Perusahaan Cina GAC memperkenalkan inovasi revolusioner berupa mobil terbang yang disebut GOV. Kendaraan ini dirancang untuk beroperasi secara mulus di jalan raya maupun di udara, menawarkan perpaduan antara kenyamanan transportasi darat dan fleksibilitas perjalanan udara. GOV memiliki desain unik dengan kapsul penumpang satu tempat duduk yang dipasang pada sasis rendah berroda 4. Bagian bawah kendaraan berfungsi sebagai platform darat, sementara bagian atasnya berupa helikopter satu tempat duduk dengan enam baling-baling lipat yang dapat dilepas. Dengan fungsi ganda ini, GOV mampu beralih dengan mudah antara mode mengemudi di jalan dan terbang di udara. Kendaraan ini beroperasi secara otonom, sehingga pengemudi tidak perlu melakukan kontrol manual. Pengguna cukup mengatur tujuan melalui antarmuka tablet. Salah satu fitur unggulan GOV adalah kemampuannya untuk secara otomatis menuju stasiun pengisian daya selama penerbangan, sehingga pemiliknya tidak perlu menunggu proses pengisian daya. Xpeng X3 adalah mobil terbang yang sangat keren dan canggih. Dengan berat hampir 2 ton, mobil ini bisa terbang berkat 8 rotor yang dimilikinya. Saat di jalan, mobil ini berfungsi seperti mobil biasa, tapi saat terbang, pengemudinya bisa mengendalikan mobil dengan kemudi dan tuas perseneling, mirip seperti mengemudi di darat. Kecepatan maksimalnya sekitar 130 km per jam dan bisa terbang selama 35 menit. Tak hanya itu, Xpeng X3 juga memiliki sistem pengisian daya yang unik, di mana bagian mobil bisa mengisi daya bagian terbang. Selain itu, pengemudi bisa memilih antara mengendalikan mobil secara manual atau otomatis, tergantung situasi. Kabin mobil ini bisa menampung 2 orang dan menawarkan pemandangan 270 derajat, menggabungkan kenyamanan mobil listrik dengan kemampuan terbang yang inovatif. Itu dia, inovasi otomotif paling canggih dari Cina. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya. sub indo by broth3rmax